Oke, kita lanjut. Nomor 4. Partikel mula-mula berada di posisi 4 meter. Diketahui berarti ini R0-nya sama dengan 4 meter. Bergerak dengan persamaan faktor kecepatan V sama dengan 15 T pangkat 2 dikurang 4 T ditambah 7. Satunya meter per sekon. Posisi partikel saat T sama dengan 2 sekon. T-nya 2 sekon berarti posisinya itu dikanya RT-nya ya. RT-nya berarti di mana gitu. Oke, berarti kita jawab. Ini kalau misalnya dia diketahui kecepatan ditanya posisi itu kita integralkan ya. RT sama dengan R0 ditambah integral VDT. Oke, jadi R0 kita kan 4 ditambah integral dari persamaan 15 T kuadrat dikurang 4 T ditambah dengan 7. Oke, ini kita integralkan. Berarti 4 ditambah integral ini adalah ini kan 15 per 3. Berarti 5 T pangkat 3 dikurang. Berarti ini 2 T kuadrat ditambah 7 T. Masukkan ketika T sama dengan 2 sekon. Nah, kita lanjutin di sini. Jadi, RT itu sama dengan 4 ditambah 5 berarti T-nya kan 2 berarti 2 pangkat 3 dikurang 2 berarti 2 pangkat 2 ditambah 7 kali 2. Berarti 4 ditambah ini berarti 8 kali 2 adalah 8 ditambah 14. Berarti jadinya berapa nih? Nah, jadi ini dapat hasilnya adalah 50 meter ya. Jadi, jawabannya adalah 50 meter. Oke, kan yang ditanya posisi kan? Nah, ini adalah posisi ketika T sama dengan 2 sekon. T sama dengan 4 T direngan. Terima kasih.